Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Tempat vakum akibat pandemi COVID-19 kunjungan wahana air anak di desa Aur Ringgit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kian Mombay. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada belakangan ini, wahana air yang berada di desa Aur Ringgit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kaur, sempat vakum dikarenakan sepinya pengunjung. Dikatakan Andi, pengelola wahana air anak tersebut, bahwa memang benar tempat usahanya tersebut sempat vakum di masa pandemi COVID-19, dikarenakan sepinya pengunjung. Akan tetapi, saat ini wahana air yang mayoritas dikunjungi anak-anak tersebut mulai dipadati pengunjung. Ditambahkan Andi, tarif masuk yang murah pun salah satu daya tarik pengunjung, dengan tarif Rp5.000 per pengunjung. Pada kesempatan ini, Andi berharap agar usahanya disambut baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa setempat, mengingat usaha wahana air ini dapat membuka lawan kerja untuk warga sekitar. Usaha ini kami buat mulai tahun 2020 kemarin, sewaktu lagi marak-maraknya COVID-19. Berhubung istilah yang jual sendal kemarin tidak lancar, jadi bukalah usaha seperti ini. Alhamdulillah sampai sekarang, pengunjungnya tetap ramai. Karena di sini kami ambil teket masuk, cuma Rp5.000 per orang yang masuk dan mandi. Diketahui, wahana air yang ada di desa Aurenggit tersebut memiliki dua kolam renang dengan kedalaman bervariasi, mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Dari Kabupaten Kaur, Tim Liputan TVRI Mengkulu melaporkan.